Tersangka KDRT terhadap artis Fena Melinda, Ferry Irawan, akhirnya ditahan penyidik Direkturat Research Kriminal Umum Polda, Jawa Timur. Ferry ditahan usai menjalani peperiksaan di Markas Polda, Jatim di Surabaya, Senin 16 Januari 2023. Di hadapan awak media, Ferry menyampaikan keberatannya atas pernyataan Fena tentang hubungan rumah tangganya. Menurut dia, itu adalah urusan pribadi dan tak sepatutnya diumbar ke publik. Terlebih sampai saat ini, Ferry menyebut bahwa Fena masih istri sahnya. Rumah tangga bukan untuk konsumsi publik, rumah tangga bukan untuk dipanas-panasin, dan saya masih resmi menjadi suaminya dari saudari Fena Melinda. Fokuslah pada apa yang sudah terjadi. Jangan lucuti saya, jangan hina saya, jangan pikna saya, pada siapapun. Karena sungguh, saya sebagai warga negara yang baik, saya patuhi hukum, saya ikuti prosedur hukum, karena negara kita adalah negara hukum. Bukan negara yang mengambil keputusan atau bukan negara yang mencemoh orang. Bukan negara yang menghina orang. Saya Tidak miskin Karena saya punya iman Jadi tolong sekali lagi pada pihak-pihak Manapun Tolonglah, ini permasalahan rumah tangga Sebelumnya penyidik Paul Dajol Timur menetapkan Ferry Irawan sebagai tersangka dalam kasus KDRT terhadap istrinya Fena Melinda Dalam kasus ini Ferry terancam hukuman 5 tahun penjara karena dianggap melanggar Pasal 44 dan 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT Dalam konferensi persnya Fena mengaku mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya di sebuah hotel di Kediri Jawa Timur hingga hidungnya berdarah Menurut Fena, aksi tersebut bukan kali pertama dialaminya Melalui penasihat hukumnya Fena mengaku mengalami ancaman fisik dan psiki sejak 3 bulan lalu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!